Halo abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan jangan lupa ya eh susu preebrek suhbrek terilih okeke like SAH Rere Sare buset ya share kali mau maluin gua aja lu kan dulu sana Sare like kagak kagak dasar Pahal Besi selamat menikmati gimana sih Ki pokoknya ini yang terakhir ya saya kemari kalau emang Aki nggak sanggup menaklukan hati Bang Doer terpaksa saya cari dukun lain aduh jangan dong udah gini aja pokoknya malam ini saya akan buat Doer tergelok-gelok karo sampean ah pasti pake jimat lagi kayak yang udah-udah oh ini beda kamu cukup taburkan air kembang ini depan rumahnya nggak harus pendem jimat maning ah sama aja Ki soalnya temen-temen Bang Doer udah curiga sama saya Ki yang ada nanti saya ditangkep Ki udah tenang temennya urusan saya kalau ada yang macem-macem sama kamu setan pelet langsung saya suruh cekek temennya Doer ih serem ih tapi bener ya setan peletnya jagain saya pasti dong pokoknya kepuasan pelanggan itu nomor satu buat Aki sudah sana laksanakan kalau memang udah nggak sabar dapetin juragan kontrakan siap Ki Rit cirit keluar loh Rit cirit waaah ada apa bosku kono ayah lagi otwk rumah Doer buruan ikutin kalau ada yang ikut campur jakek aja lehernya lah kan setan tugasnya bisikin doang bos kalau saya nyakit orang tembus lah kamu masuk aja keraganya ayam waaah iya ya nggak kepikiran saya bos tapi bos kasian tau bos kalau dicekek eh dasar setan koplak udah laksanain aja jangan banyak protes mau makan enak agak lo mau bos mau ya udah lakukan apa yang saya perintah nanti kalau berhasil kamu saya kasih jatah makan menyian tiga hari sekali oke siap bos tapi boleh request kagak bos request apa lagi sih kalau bisa bakar minyanya pakein kecap bos biar ada manis-manisnya gitu setan gendeng dasar sudah sana kabur ayah sampai duluan oke siap bos mateluhun kalau ayah beneran nongol lagi kita kepung aja udah ah jangan ditangkep ntar berubah lagi kayak kemarin kan enak man megang toket enak mata lo toket setan maden yaudah kita kepung aja kasian kalau ditangkep lagi kemarin eh ya ustad mana ini ya belum sampai rumah sakit dulu kali ing kan kemarin anaknya sakit kalau kata lo bisa jadi yaudah ntar juga dia kemari kalau dia udah pulang man singgah ya man wah iya itu ayo dah ntar dulu kalau dia udah deket baru kita kepung ayo lo mau naruhin apa lagi lo ayo cuma mau lewat doang bang kagak kagak mungkin itu di tangan singgah ya apaan ayo ini nasi goreng bang bang tolongin ayo dong bang doeh maaf neng kali ini abang udah percaya sama temen-temen abang soalnya udah beberapa kali neng ayo udah nyoba buat pelet abang kan kagak bang masa ayo kayak gitu sih banyak saksinya neng udah jujur aja ya kemarin terakhir abang yang nyabut jimat neng teteteteteteteteng lo lagi ilmu lu terus ngapain sih lo demen banget ikut campur gua hao weh 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 ing pusat tolongin gua lah ini neng lepasin neng ini udah kelewatan neng lepasin woy eh ustad mana sih ini ya neng 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 aja lu gua ciri tau setan penunggu jimat yang lo cabut mulu kali ini kagak bakalan gua lepasin lu eh eh ampun red ampun bodo amat wah ternyata sudah dimulai acaranya tat buruan tat ini keburu kau kau intan oh baiklah eh sesuai ajaran guru saya kalau setan itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya membisiki hal-hal buruk hei setan ingatlah bahwasannya kau hanya makhluk lemah yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menghasut dan menyesatkan jika kau berani membunuh manusia maka kau melawan kehendak Tuhan yang Maha Esa tau apa lu soal setan lu aja kayak setan ngambil kotak amal buat makan dan korupsi dana musyola buat kebutuhan sehari-hari itu tidak benar kok dia bisa tau waduh harus pake cara kedua biar dia langsung musnah baiklah jika memang kau tak mau mendengarkan nasihat saya maka rasakan ini wah apa panas panas busih buku banget air apaan ini tat eh eh itu air garam basi udah yuk kita bawa ke kontrakan dulu ing maafin ayah ya bang ayah hilap udah ngelakuin semua ini iya abang maafin tapi inget Neng semua yang neng lakuin itu salah kalau seandainya abang bisa neng pelet emang neng mau cuma miliki raga abang kagak sama cintanya terus neng mau jalanin semua tanpa rasa cinta yang sebenarnya tuh bener itu Neng kalau kata bibir gede mendingan sama abang aja neng abang mah kagak pake di pelet pelet juga udah demen sama neng ayah iya lu demen jika ayahnya kagak demen sama lu meng hi 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 meng meng kadang-kadang bener juga omongan lu maafin ayah ya bang ayah sadar kalau cinta gak harus dipaksakan cinta juga harus setara bukan hanya ayah yang cinta sendirian sungguh terhanyut baiklah dengan begini urusan saya sudah selesai alangkah baiknya kita kilas balik dengan perjanjian kemarin perjanjian apa ten jika saya bisa membantu nadoer maka nadoer akan memberikan imbalan eh iya iya yaudah nanti saya antar ten biar amplop kalau misalnya kurang ngomong aja ya ten oh tidak apa-apa saya ikhlas membantu nadoer aduh mau nafis sekali saya ini pada dasarnya cinta itu tidak harus memiliki secinta apapun kita kepada seseorang jika Tuhan tidak menakdirkan kita berjodoh maka kita tidak akan berjodoh cinta itu suci cinta itu murni maka jangan sampai cinta itu terkena limba-limba kebencian iya pak ustad saya baru sadar kalau bang doer bukan jodoh saya jodoh dan mati sudah diatur oleh Tuhan kita sebagai manusia hanya menjalankan perintahnya menjauhi segala larangannya mungkin jodoh naaya sedang diolah oleh Tuhan sebagai manusia kita harus mempelajari ilmu ikhlas mengikhlaskan orang yang kita cintai pergi bersama orang lain mengikhlaskan orang yang kita sayangi meninggalkan kita selamanya ilmu ikhlas adalah ilmu yang mudah dipahami namun sangat-sangat sulit dipelajari sungguh sungguh terluka bang doer mila bang doer mila mila astaghfirullahaladzim ingat dah doer belum mokrim eh iya lupa mila kok disini mila udah bebas bang lah kok bisa panjang bang ceritanya alhamdulillah berarti abang doer bisa ketemu tiap hari ya sama mila jangan setiap hari bang ntar malah bosen buat yang mila mah gak ada bosennya bang mila kan kayak oreo kok oreo bang diputer dijilat dinikah hindah menyalah abangku sikat abangku ternyata cinta memang gak harus memiliki inikah cinta yang sesungguhnya melihat orang yang kita cintai bahagia meski dengan orang lain makasih bang doer udah ngajarin aja soal keikhlasan breakdown colesan kulit ke luat kulit kulit kulit